Dua Tiga lagi Aduh Naik Dizi-dizi Hari ke-76 Gila Yang dulu katanya akan cacat pemanen Dan hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit Sekarang sudah bisa angkat beban Hari ke-76 setelah penganiannya menimpa David Ozora 20 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Progres David Anak ajaib mama-mama online ini Sepertinya takkan habis membuat orang takjub Yang dulunya beramai-ramai mengatakan Bahwa hanya dua kemungkinan terjadi pada David saat itu Yaitu kematian Atau hidup Namun mengalami cacat pemanen Nyatanya kini bertolak belakang Dengan pernyataan tersebut David berangsur sembuh Dibarangi dengan banyak doa dan dukungan dari orang-orang baik Hari ini Sabtu 6 Mei 2003 David kembali menjalani terapi Yang menurut Mimin Semakin berat dan melelakan Video yang dibagikan ayah jauh di Instastory pribadinya ini Memperlihatkan David melatih keseimbangan Dengan memakai beban pada kakinya Sambil melangkah melewati rintangan Dengan pengangkat bola besar David terlihat kelelahan Walau masih satu putaran Meski begitu Keseimbangan David sudah sangat membaik David nampak tak gemetaran lagi Meski sudah ditambah beban pada latihannya ini Otot kaki dan otot tangan David Juga sudah terlihat Dan sudah semakin kuat Dia anak yang luar biasa Ia tak pernah menolak Yang diperintahkan ayah jauh dan terapisnya Ini yang membuat pemulihan David semakin cepat Mimin yang setiap hari selalu memantau perkembangan David saja Merinding melihat video David sudah sekuat ini Ajaib, ajaib, dan ajaib Semangat begini yang kami doakan jangan pernah hilang darimu David Ozora Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan betak kondisi David Hari demi harinya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!